Oke, jadi saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita bagi semangat kepada calon kita ini, boleh? Boleh! Oke. Jangan heranlah wanita juga yang... Kita! Boleh! Kita! Boleh! Konsen yang sama, keimbangan yang sama juga, dimainakan juga di kedamaian. Ini jawaban saya, kebeneran. Soal kepimpinan, soal perkhidmatan datang daripada hati kita. Datang daripada niat kita. Kalau kita mau, kita boleh. Kalau kita mau, kita boleh, kebeneran. Tidak ada masalah, minggu lepas, hari lima, pagi saya di kedamaian, petang saya di kampung Kemalikan. Apa masalahnya? Dari kita saja, kebeneran. Ramai yang saya nampak di sini, ibu-ibu, ramai di sini, bapak, bapak, saya sendiri pun bapak. Sudah tentu, sebagai seorang bapak. Saya mengharapkan anak saya, bila dia diwasa nanti, dia akan memberi rasa hormat kepada saya sebagai bapak. Dan rasa hormat dia kepada ibunya. Bila besar dan paling penting, dia berkhidmat semula. Memberi yang terbaik kepada kedua ibu bapak. Dan ini jawaban saya, saya sudah buat yang terbaik untuk kampung ibu saya di kedamaian, dan saya mau buat yang terbaik juga untuk kampung bapak saya, yaitu Timang. Tidak kira. Kalau ibu kita di Pinampang, bapak kita di Kuala Lumpur pun, kalau niat kita mahu memberi jasa berkhidmat kembali kepada kedua ibu bapak kita, sudah tentu kita boleh buat. Dari kita saja. Ini jaminan saya kepada semua saudara-saudari, karena saya tahu, kalau selepas 19 hari bulan, dan saudara-saudari memberi sokongan, peluang saya menjadi ahli wakil rakyat Pinampang, dan saya mula melupakan tanggung jawab itu, sudah tidak mahu masuk ke kampung Putatan, Putaton ini, di Inobong ini, di kampung-kampung di seluruh Pinampang ini, orang pertama yang akan telipun saya marah saya, tidak lain yang tidak bukan Presiden Kohormat Apko, ataupun timbalan Presiden Apko, yang juga ketua bahagian Pinampang, Datuk Don, ataupun WIB Jenny, mereka lah dan saudara-saudari, berhak marah saya, kalau saya tidak dapat menjalankan perkhidmatan saya, sebagai ahli kekalian Pinampang. Kalau sebelum ini, selama ini, sekali-sekala datang makan miehun subsidius di Putatan ini, sekali-sekala aku mieh sup tipin di Inobong, itu sebelum wakil rakyat, dan saya tahu tanggung jawab wakil rakyat perlu masuk kampung, itu juga saya buat di kedamaian, sampai hari ini dan selepas pilihan rakyat saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya selaku adunan kedamaian. Saya baru hantar soalan saya WIB Jenny, hari lima yang lepas 40 soalan untuk sidang diundangan negeri, bermula 25 hari bulan 11 sampai 1 hari bulan 12. tapi di antara 40 soalan itu, beberapa soalan saya mulai tanya bagi pihak Ardun Moyok, karena kadang-kadang jarang soalan dia naik dalam soalan itu, ada beberapa perkara yang saya tanya bagi pihak rakyat Pinampang, karena saya sudah mulai mendengar cadangan-cadangan aduan-aduan daripada rakyat Pinampang, sepanjang saya berada di Pinampang, seminggu dua ini terkenaik. Inilah saya yang saya bersedia mengangkat tanggung jawab sebagai ahli parlimen untuk saudara-saudari di Pinampang ini terkenaik. Tetapi pilihan rakyat ini bukan hanya untuk kita memilih ahli parlimen, bukan hanya untuk memenangkan Pakatan Harapan di Pinampang melalui calonnya, bukan hanya untuk memenangkan Iwan Benedict dalam pilihan rakyat ini, undi saudara-saudari juga akan menentukan siapakah kerajaan persekutuan dan siapakah Perdana Menteri yang akan memimpin kerajaan persekutuan itu terkenaik. Lihat calon-calon Perdana Menteri, Pakatan Harapan, hari penamaan calon, solid, tidak berpecah, di mana komponen DIP bertanding, aku tidak pergi tanggung guna lalu, aku. Di mana akan kita PTR bertanding, mewakili gabungan Pakatan Harapan, DIP tidak bertanding, terurus dengan baik, solid, sebab kita mahu menubuhkan kerajaan persekutuan yang berupaya untuk menyediakan kestabilan politik kepada rakyat. Karena kita tahu, dengan kestabilan politik itulah kestabilan ekonomi, ataupun aktiviti ekonomi, dan urus niaga, perniagaan usahawan-usahawan kita berjalan dengan rancar. Dan bila itu berlaku, kestabilan politik, kestabilan ekonomi, maka anak-anak muda kita, geraduan-geraduan kita mudah mendapatkan peluang. Saya sudah mengatakan kepada Anwar Ibrahim di Tanjung Haru, di hadapan ribuan orang yang ada di Jiuwan Basar, yang juga disiarkan secara langsung di media sosial, di Facebook, dan sebagainya. Juga dikeluaran, disiarkan secara terbuka, media sosial, Facebook, Anwar, dan Muhammad Sabu, dan Muhammadiyus ada di situ. Saya mengatakan, pertegasan Pakatan Harapan Sabah, pertegasan Iwon Benedict, bila bercakap tentang hak Sabah, pertegasan saya tidak akan kurang daripada pertegasan, saya melawan hak kita ini sampai kemampuan. Biarpun kerajaan persekutuan itu, biarpun 19-20 hari bulan ini nanti, Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan persekutuan dan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Kenteri, saya tidak akan tarik balik saman itu. Sebaliknya, bila kerjaan Pakatan Harapan ditubuhkan, Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, karena yang saya katakan tadi, saya akan menjadi salah satu daripada empat presiden pati-pati dalam Pakatan Harapan, itu yang saya mahu laksanakan ke Penelitian. mahu Anwar laksananya itu, mahu Anwar Ibrahim, mahu mahu Sabah dan mahu Kabinet Kerajaan Persekutuan laksanakan apa yang telah dimasukkan di dalam tawaran ataupun mandi ke Istopak-akakan harapan tentang perjanjian Malaysia dan 80%. Ini yang saya katakan, ini yang saya katakan, kita berada di dalam pilihan raya ini untuk membuat keputusan untuk melaksanakan apa yang raya yang mau di dalam pilihan raya ini, bukan. Menang dulu, baru runding. Menang dulu, baru... Dengan siapa? Kalau pembangkang warisan ini bertanding hanya beberapa kerusi, 25 di Sabah, 26 atau 27 kerusi diurangi Semenanyung. Lebih banyak diurangi Semenanyung daripada bertanding di Sabah. Kalau dia jadi pembangkang, bagaimana? Dia mau buat itu. Yang hak Sabah ini, kita bertanding mau menentukan selanjian Pakatan Harapan dan sebagai satu daripada empat presiden Pakatan Harapan dan ianya dimasukkan di dalam manipis itu tanggung jawab saya sebagai presiden APO memastikan kabinet kerajaan persatutuan melaksanakan apa yang sudah dimasukkan di dalam manipis itu. Seperti itu raya, raya bertanya, betul-betul kamu belum mau buat ini? Itu sebab saya katakan tadi macam mana kamu tahu kalau kamu tidak berperluan? Dan ada yang bertanya, kerajaan Pakatan Harapan dulu 2018 pun kerajaan persatutuan, apa bisa dia yang dulu 2018 itu dan Pakatan Harapan hari ini kalau kerajaan Pakatan Harapan ditubuhkan semula pada 20 hari bulan ini? Tapi dia mau jauh bisa dia. 2018 pengurusi Pakatan Harapan adalah Mahathir Muhammad. Parti dia BPPM masih berada di dalam Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim masih belum masih belum diberikan pengakunan di raja. Aku belum masuk sebagai parti pengakunan Pakatan Harapan pada 2018. Tiba-tiba 2020 Mahathir tumbangkan sendiri, rusakkan sendiri kerjaan Pakatan Harapan. Jadi banyak agenda-agenda Pakatan Harapan itu tidak dapat dilaksanakan. Banyak juga yang dilaksanakan sebenarnya. Banyak yang sudah dibuat oleh Pakatan Harapan sebenarnya. Daripada manipis itu yang mereka buat tawarkan 2020. Banyak yang dilaksanakan. Tapi ada juga yang tidak dilaksanakan termasuklah hak-hak sabah dan sebagainya. Royalty, minyak dan sebagainya. Karena Mahathir telah menjahanamkan, merusakkan sendiri kerajaan Pakatan Harapan. Bila tiba-tiba dia datang jawatan. Tidak beritahu, tidak panggil mesyuarat dan sebagainya. Itu Pakatan Harapan 2018-2020. Hari ini Pakatan Harapan sudah jauh lebih baik. Hari ini Presiden dan Ketua Pakatan Harapan adalah Anwar Ibrahim. Mahathir sudah tidak ada di dalam Pakatan Harapan. Ketua kita, Ketua Pakatan Harapan adalah Anwar Ibrahim. Dia adalah Presiden PPR Pati berbilang kaum. Ini bisa dia di BBM, Pati Mahathir dulu, Pati berasaskan satu kaum saja. PPR, ada Anwar, ada Malayu Cina India, ada orang Kadasan di situ, sebagainya dan sebagainya. Itu bisa dia hari ini. Dan yang satu lagi, paling penting. 2018, Pakatan Harapan ada Mahathir. Hari ini 2022, Mahathir sudah tidak ada dalam Pakatan Harapan yang ada, adalah Iwon Benedik di dalam Pakatan Harapan. Kalau Mahathir tidak menghati Pakatan Harapan, itu bisa dia hari ini. Maka itulah, Pemiru Ngamai, beri dulu. Kalau bukan runing selepas kelihatan rehat, kelihatan sana-sini, kami mengolak sana. Kita pikir dulu, hak untuk sahabat dia bilang. Jangan kita pikir, siapa Perdana Menteri. Kita pikir dulu, untuk sahabat dia bilang. Ada yang mengatakan, saya nampak video daripada kawan-kawan warisan mengatakan, begitu, penting siapa Perdana Menteri ini, Tawwinaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting. Kalau dia tidak mau bincang, siapa calon Perdana Menteri dia? Kita, rakyat sahabat. Rakyat penampang ini cukup bijaksana dari dulu. Bijaksana untuk semua pikir. Kalau diorang tidak pulih, cakap siapa calon Perdana Menteri dia? Lugi saja, rakyat penampang mengundi mereka. Kenapa? Seperti yang saya katakan. Bila mahatil jadi Perdana Menteri dua kali, dia juga yang menyebabkan banyak sahabat tidak dilaksanakan. Sebab dia Perdana Menteri. Kuasa akhir kerajaan atau pikir ini adalah tetap adalah Perdana Menteri. Mu'idi, Ismail, Sabri, ataupun lagi terukal. Zahid Amri jadi Perdana Menteri. Kalau ini, mereka tidak boleh bincang dengan rakyat penampang. Dengan rakyat sahabat, rugi rakyat sahabat dan penampang mengundi mereka. Tidak berani ataupun tidak mau membincangkan siapa calon? Perdana Menteri. Sebab, seperti yang saya katakan, Perdana Menteri itulah yang akan memastikan sama ada hak sahabat dapat dilaksanakan ataupun dapat diberikan kepada kita atau tidak. Karena dia yang akan membuat keputusan akhir. Kita lawan di Kabinet pun kalau Perdana Menteri tidak setuju, tidak lain untuk pilih kemampuan. Sebab itu kita tanya mereka, mau juga kami tahu siapa calon Perdana Menteri kamu, deh Pak, kami menang dulu. Kasih menang dulu, kami baru kita cari siapa Perdana Menteri. Bukan pendapatan yang betul dalam kekimpinan. Sebab syarat mereka sudah tentu. Lalu Datuk Syafi menang di Sompurna, warisan ada satu kerusi paling banyak. Kalau mereka menang di Sompurna. Sudah tentu dia mau letak syarat. Oh ini kami mau sokongkau, saya letak syarat. Hak sahabat 40% mau dilaksana dan sebagainya. Macam-macam lah. Hak sahabat. Tapi, yang satu lagi itu sudah tentu letak syarat. Zahid Amin ini misalnya, sebagai pengurusi BN, kalau dia menang beberapa kerusi di Semenanjung, dan beberapa kerusi di Sabah. Sudah tentu Zahid Amin ini akan letak syarat. Kalau dia letak syarat, yang Najib perlu dibibaskan daripada mahkamah, yang dia dan banyak pemimpin BN dan UMNO, yang sedang dibicarakan, menunggu kes mereka dibicarakan, kalau dia letak syarat supaya kes mereka dibuang, rugi undi kita kepada warisan. Tidakkan hak sahabat sebegitu murah untuk ditukarkan supaya Najib dikeluarkan daripada penjara, supaya kes-kes mahkamah mereka ditiadakan untuk peningguan mawi. Tidak. Tidakkan begitu murah nilai hak sahabat itu sebagai tukaran kepada syarat-syarat yang mungkin diletakkan oleh BNK, BNK, JPA terkenaik murah. Ini risikonya. Kita mesti tanya mereka terkenaik murah. Siapa calon pendana menteri mereka dan bagaimana mereka dapat memastikan hak sahabat yang mereka berjuangkan, mereka berjuangkan itu dapat dilaksanakan tidak. Mereka bercakap, boleh, bro. Yang saya tahu, GPS tidak pernah bersetuju dengan mereka. Dulu, Tato Syafi pun, saya dua tahun dalam kagetik sama dia, dia pun selalu bercakap, dia ini menjadi pendana menteri, sedang berusaha mendapatkan jumlah sokongan, sepertinya menjadi pendana menteri. GPS, Gabungan Pati Sarawak, terlalu mengeluarkan kenyataan rasmi mereka tidak menyokong Gabungan Pati Sarawak sebagai calon pendana menteri. Apalagi hari ini yang bonio block mereka tidak pernah ada indikasi daripada Sarawak yang mereka bersetuju mau bekerjasama dengan warisan dalam soal bonio block. Yang kita tahu, warisan bertanding di Sarawak 25 kursi. Mereka bertanding 26 kursi di Samenajung. warisan berbanyak di Samenajung. Jadi tidak akan melempati warisan ini ada dua blok, blok bonio dan blok malaya. Sesama paham malah tiga mereka berminat kemarin. selamat menikmati. Sampai jumpa di selanjutnya. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih.